Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo peran, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Dirgantara Mobil Indo Oke, kali ini kita kedatangan unit ini istilahnya Innova Jowo, yaitu Hyundai Trajet tahun 2001 Hyundai Trajet 2001, kondisinya di atas rata-rata ya Langsung saja kita review dari mulai yang depan Hyundai ini platnya plat Jakarta, plat B pajaknya hidup bulan 8 platnya 2025 untuk kondisinya, grillnya juga masih orisinil, kondisi bagus, bisa dilihat, kondisi grillnya sangat bagus, logo Hyundai juga masih ada disini samping ini, untuk lampu-lampunya masih sangat bening sekali ini sangat bagus sekali disini juga masih sangat bagus, lampu-lampunya bisa dilihat nah disini minus yang pertama itu ada di bumper, sepet sedikit ini bumpernya lalu di bagian sini juga ada sepet sedikit bagian sini untuk ketebalan masih sangat tipis tipis, kaleng ini emang platnya plat bahan tebal ya jadi segini kondisinya masih sangat tipis ini emang bahannya sangat tebal platnya Innova Jowo untuk kondisi catnya seperti ini ada beberapa yang pudar di bagian cup saja ini tapi seperti ini pudar udah habis lanjut kita ke bagian samping disamping langsung kita simak ada velg velgnya juga original Hyundai ya ini menggunakan ring 15 bisa dilihat 15 dengan ukuran band 205 per 65 kondisi bandnya masih sangat tebal sekali ini hampir baru ya 95% ini bandnya masih sangat tebal dan ini keempat empatnya seperti ini kondisi band tebal semua keempat empatnya masih mulus catnya bisa dilihat sangat glowing ya untuk kaca film juga masih oke kaca film oke minus yang ke selanjutnya ada di bagian sepian ini sepet juga ini ya sepet aman masih aman sudah dilengkapi dengan talang pintu tentunya ya ini talang pintunya trajet seperti ini masih sangat bagus ya 2001 sangat-sangat murah sekali ini mobil ini di bagian belakang kita cek disini juga masih tebal sekali bandnya keempat-empatnya itu masih tebal dan orisinil balegnya lanjut ke bagian belakang emblem juga masih ada trajet disini lampunya juga masih oke ya yang bagian belakang masih oke logo-logo juga masih ada ini emblem-emblem dari Hyundai ketebalan juga masih tipis masih oke sudah dilengkapi dengan ini spoiler seperti ini dan di belakang sudah dilengkapi dengan wiper nah sudah ada wiper belakang juga mobil ini sangat lengkap ya fiturnya ya lanjut di bagian sini lampunya juga masih oke di bagian samping kiri catnya juga masih mulus tidak ada ragat-rakat sepet di bagian kiri hanya sepet bagian bumper ini tadi sama sepian saja kalau mau mulus juga di cup ini juga bisa ini di sepet ini karena ini sudah mulai pudar ini sudah pudar tipis ya masih sangat pudar ini itu saja bagian eksterior minus-minusnya seperti itu dan plusnya seperti itu tadi oke lanjut kita ke bagian interior di interiornya seperti apa tentunya sangat menarik sekali interiornya karena interiornya orisinil dan ini sangat mewah sekali ya bluedruhnya kita lihat masih sangat kenceng sekali ini masih sangat kenceng ini bagian setir aja masih sangat kenceng apalagi yang lain ya kita mulai dari yang pintu bagian sini ini menggunakan bluedruh orisinilnya sudah dilengkapi dengan mirror mirrornya normal ya dan power window-nya juga normal oke sangat mewah sekali kita masuk ada setir setirnya masih sangat mulus sekali bisa dilihat ya setir Hyundai orisinilnya sangat mulus dan kisi-kisi AC itu sangat bagus sekali ini masih normal sekali tidak ada yang pecah-pecah kita masuk ke bagian setir dulu disini untuk temperaturnya normal hanya saja RPM-nya mati kemarin kita bawa pulang itu RPM-nya mati ininya kilometernya hidup pandang bencinya juga normal kita review jujur seperti biasa untuk kalian misalnya kok banyak minusnya gak apa-apa gak usah dibeli gak apa-apa yang penting kita beriklan itu secara jujur barangkali nanti ada yang bisa menerima apa adanya oke lanjut ya disini sudah dilengkapi dengan audio audionya itu normal tapi seperti pakai subwoofer juduk-juduk AC oke kurang dingin tambah freon aja nanti kita tambah freon lalu disini kisi-kisinya juga masih oke semua nah disini sangat mewah seperti ini masih sangat bagus ya bersih dashboardnya wow kenceng bagus tidak after kalau di depan itu sebentar kita ke ini dulu transmisinya manual manual ya disini banyak sekali tempat-tempat untuk naruh sesuatu naruh barang ya disini joknya original mantap sekali ini joknya yang lebih istimewanya ada di bagian plafon plafonnya itu seperti baru kita jamin ini sama baru itu 11-12 ya plafonnya disini ada jam digital nanti kita nyalain kontaknya ya langsung saja kita nyalakan terima kasih terima kasih kondisi kondisi masih sangat bagus masih sangat oke oke lalu disini juga audio tadi kondisinya nyala ya nyala nyala ini terus bagian digital digital jamnya istimewa ini apa ya sangat-sangat elegan bagian sini itu lampu nyala mati ya gak apa-apa kita review jujur pokoknya rana ditutupi nyala mati gitu mati-mati nyala kita lanjut oh iya ini disini itu ada dua ternyata saya baru tahu ini yang kedua ini yang pertama banyak sekali ya pokoknya kantong-kantong rahasianya banyak sekali kita lanjut ke bagian tengah ini tiga seat yang mobil ini ya tiga seat depan tengah belakang disini juga masih blue drew masih sangat bagus hanya saja kita belum sempat cuci ini masih sangat kotor ini kotor ya kondisinya juga masih blue drew kenceng ini tapi hanya untuk dua orang bagian tengah ini mah kayak alpat bagian tengah dua masih sangat bagus sekali kondisinya dan ini bagian belakang itu tiga orang kondisinya masih sangat bagus sekali saya rasa mobil trajet ini mobil di atas rata-rata masih sangat bagus semua dan disini saya mau ajak sahabat di kantara itu ke bagian tengah ini sangat istimewa istimewanya apa enak sekali ya kita duduk disini disini nah ini kita kesini dulu ini setiap kursi ada ini jadi kalian yang duduk disini mau naruh sesuatu naruh botol ini tinggal tarik aja ini istimewa ini menggunakan hidrolik ya ini tuh menggunakan hidrolik juga istimewa untuk naruh botol naruh hp bisa disini bagusnya kuat ini dan ini juga ada ini istimewa mobil ini murah sekali murah sekali tapi istimewa mobilnya oh iya disini juga dilengkapi dengan lampu sendiri nah wah komplit fiturnya nih pelafonnya nih yang saya bilang tadi masih sangat bagus sekali pokoknya mobil ini komplit istimewa kita mau nunjukin ke bagian belakang ketika di AC wah ini dikasih tapi belum double blower yang belakang gimana nanti gak dingin oke tenang aja disini ada AC sendiri pribadi AC disini istimewa ini pokoknya kalian yang di pojokan sini gak apa-apa gak akan kepanasan disini ada blowernya sendiri disini juga ada ini untuk yang ngatur untuk nyalain oke ini istimewa mobilnya disini juga untuk naruh botol wah kayaknya ini jorupis ini josh banget mobil oke kalau yang disini ini kayaknya gak bisa buat naruh jadi ini saya rasa ini apa ya ini sepertinya ini bentar ini buat apa ya ini tapi semacam buat naruh barang juga ini tapi kondisinya saya belum tahu ini caranya gimana yang jelas yang tadi itu bisa yang ini saya kurang paham entah di jomplangke apa piye nanti kita cari tahu dulu oh iya ini mungkin oke sebentar kita coba nah mungkin seperti ini yang dimaksud ya jadi ini bisa buat naruh posisinya seperti ini tapi tengah itu harus free gak ada orang bisa buat naruh buat apa-apa sini oke mobil ini fiturnya komplit dan sangat-sangat saya suka ini mobil seperti ini ini baru bagian interior bagian sini disini juga ada lampu sendiri disini juga lampu sendiri oke gak masalah kalian gak perlu penerangan dari depan gak perlu pak sopir nyalain lampunya kita nyalain sendiri aslinya pak sopir disini nyalain sendiri mobil ini sangat bagus sekali kita lanjut ke bagian belakang di belakang juga masih ada yang istimewa ya waduh kita turun dulu ya kita lanjut ke bagian belakang di bagian belakang itu kalian yang mau jualan atau apa atau nyantai-nyantai disini sudah ada dua ini untuk cas hp nah itu dua kalian yang mau nyantai-nyantai duduk disini nah disini duduk disini sambil ngecas hp seperti ini cas hp disini bisa dua oke tutup lagi depan tadi juga masih ada seperti ini ini juga sama seperti yang di tengah tadi ini diturunin bisa buat naruk barang-barang oke kita lanjut ke bagian mesin wah ini mobil ini fiturnya apik tapi mesinnya apik oke mesinnya sangat halus sekali kita cek dulu bagian mesin jangan sampai mobilnya bagus tidak bagus mesinnya tidak bagus jangan kita harus paket komplit kalau misal ada minus-minus sedikit seperti sepet itu wajar kondisi mesin sendiri emang ini belum dibersihin belum dibarasin belum dicuci juga jadi masih agak kotor ya seperti ini kotor nih masih sangat kotor tapi untuk mesin sendiri ini halus ini kondisi mesin hidup bisa didengar mesinnya hidup kondisi halus sekali oh ya untuk ini cc-nya itu 2000 cc tapi tidak terlalu boros ya 2000 cc tapi tidak boros dan ini BBM-nya menggunakan bensin bukan solar oke sekali lagi ini bensin bukan solar tapi tenaganya oke sekali ya DOHC 16 2000 cc tapi tidak boros seperti yang anda barangkan mungkin kalau 2000 cc-nya Eropa itu sangat boros sekali tapi ini beda sekali ya ini sudah disetel untuk kita-kita yang kaum milenial muda itu yang tidak suka boros boros tapi cc-nya gede ini cacak ini apron-nya sendiri masih oke kita sudah bekas laka aman oke nah ini dia Hyundai Trajet tahun 2001 Hyundai Trajet 2001 kondisinya di atas rata-rata mesinnya bagus daleman interior orisinil mewah sekali kita jual mobil ini tidak mahal ya pokoknya kita selalu menjual dengan harga-harga yang fantastis fantastis murah tapi power window ya belum dicoba tadi oke mobil ini kita jual hanya dengan harga berapa ya kira-kira ya dengan kondisi seperti ini mewah seperti ini pajaknya baru enaknya dikasih harga berapa oke kita kasih harga di 53 juta saja 53 juta kalian sudah dapat mobil sebagus ini 3 seat kondisi interior orisinil dengan spek fitur yang sangat komplit ya 3 seat kalian sudah dapat mobil 3 seat dengan 53 juta saja kita siap bantu kirim-kirim ke area sejawa kita kirim menggunakan towing agar lebih aman di perjalanan oke 53 53 53 kalian dapat mobil sebagus ini tentunya surat-surat lengkap ya legalitas komplit kita jamin dan garansi untuk surat-suratnya oke untuk kalian jual kota enggak masalah kalian enggak perlu enggak perlu apa ya was-was enggak perlu ragu-ragu karena kita insyaallah apa ya kita jual-beli itu amanah kita juga udah punya garasi sendiri enggak mungkin kalau kita mau tipu-tipu ya pokoknya kalian yang di luar kota ingin mobil ini wajib video call untuk mengetahui kondisinya wajib video call dan jika kalian yang di luar kota DIY mungkin masih memungkinkan dijangkau untuk kecek ke garasi monggo silahkan saya lebih suka dicek di garasi dicoba anda puas baru kita rempuk harga oke yang jelas kita buka 53 53 kalian dapat seperti ini kondisinya pajaknya baru oke platnya juga masih lama sekali sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya terakhir ya untuk nomornya saya ada di bawah ini tadi saya lupa nomor saya untuk wawancara atau tanya-tanya ya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati